ya inilah teman-teman desain nametag yang akan kita buat mudah-mudahan silahkan download nanti di durasi ketiga menit oke kita langsung pada tutorial langkah pertama silahkan dibuat dulu dengan layout landscape ukurannya A4 dengan margin yang paling sempit ya kalau sudah sekarang tinggal masukkan untuk shape tool dengan ukuran B2 atau 126 mm ke 79 mm ketika di enter silahkan sekarang masuk fill dan masuk picture ya kita masukkan backgroundnya ini untuk area depan setelah itu kita hilangkan outline nya setelah outnya dihilangkan lalu masukkan shape kembali perlu diketahui semuanya harus dalam bentuk shape ya kita masukkan modelnya setelah dimasukkan kita rapihkan dulu kenapa harus dalam bentuk shape karena supaya gampang di grouping dan di cetak masal nanti oke setelah itu sekarang kita masukkan namanya disini kebetulan yang dimasukkan nama Rian Bernard sebagai kreatif desainer kita masukkan rata tengah dengan kontrol E setelah itu kita hilangkan untuk spasinya kita perbesar setelah diperbesar tinggal dimasukkan saja ke dalam name tag ini ya fontnya kita ganti oke di bold dan yang ini kita ganti bukan yang ini tak tapi yang ini kita hilangkan yang ini boldnya kita perbesar oke setelah dikapitalkan semua yang ini kita bold juga oke kita perkecil yang bawah kita ganti menjadi warna merah oke setelah itu kita hilangkan fill dan hilangkan outline nya oke sudah rapih sekarang tinggal kita masukkan untuk identitasnya ya disini ada identitas dari ID card itu sendiri tinggal di copy paste teman-teman data yang dimasukkan bebas silahkan masukkan saja disini ID tanggal lahir dan email ya kebetulan yang saya masukkan ini untuk data yang selebihnya silahkan diatur saja sekarang tinggal masukkan barcode nya biasa masuk ke picture lalu klik barcode kita drag sedikit disesuaikan saja dengan panjang barcode yang tadi hilangkan outline nya kita simpan di tengah oke sudah kira-kira seperti ini dipaskan jangan sampai datanya hilang atau tidak jelas iya oke namanya jangan sampai terpotong seleset dan fotonya gitu ya untuk mendapatkan file ini silahkan masuk ke browser tulis gg.gg6metag383 ya gg.gg6metag383 tinggal di download silahkan semoga-moga kita perbesar sedikit kita perbesar sedikit ya ini juga kita perbesar oke selanjutnya teman-teman tinggal kita masukkan untuk logo ya logo kita masukkan masuk ke picture sorry kita masuk ke picture kita masukkan logonya hilangkan outline nya dan kita tarik perlu diketahui bahwa gambar yang kita masukkan semuanya dalam bentuk format png ya sehingga belakangnya itu transparan ya sekarang tinggal masukkan logonya ini tinggal kita drag saja untuk menduplikat teman-teman bisa menggunakan kontrol ya sambil di drag saya ulangi gunakan kontrol sambil di drag ya sambil di tekan oke seperti ini kita drag dulu sedikit ya kalau sudah yang ini ya seperti ini kira-kira sekarang tinggal kita seleksi semuanya dengan tombol ship ya ini ada yang keluar kita miriskan dulu untuk menseleksi semuanya kita bisa menggunakan tombol ship klik lagi klik menggunakan tombol ship semuanya lalu klik kanan dan di group ya kita sudah punya satu tinggal di drag drag kembali dengan tombol kontrol di tekan sehingga menjadi duplikat ya seperti ini seleksi ketiganya lalu group kembali setelah ini kita sudah dan depannya sekarang tinggal kita di ungroup yang ini kita buat bagian belakang kita di drag kesini oke kalau sudah ganti background nya menjadi area belakang ya seperti ini yang logo kita sama di drag juga kesini ya di kontrol X saja lalu kontrol V oke yang ini kita ganti menjadi warna hitam untuk logonya selanjutnya tinggal kita masukkan ya di sini kita akan masukkan tanggal bergabung dan tanggal berlaku dari kartu nama atau ID card ini kita drag saja di perbesar menggunakan kurung kurawal kanan oke feel dan outline nya kita hilangkan seperti ini ganti warnanya menjadi warna merah ya sepertinya terlalu menyala kita ganti warnanya supaya agak redup standar pilih warna merah yang agak redup oke setelah di okehkan kita drag menggunakan kontrol lalu masukkan aturannya barangkali teman-teman ada aturan untuk mengingatkan rekan karyawannya tinggal kita masukkan saja bullet numbering seperti ini di sini saya memasukkan text dummy ya artinya bohong saja tinggal bisa nanti di tulis dengan aturan yang sebenarnya tinggal di enter kita rapihkan sedikit ya seperti ini ini juga kita rapihkan kita grup supaya sama ketengah kita ketengahkan dan yang ini ya seperti ini kita drag ya yang atas kita gunakan menjadi tanda tangan dari pemilik ya tanda tangan dari pemilik kartu nama ini ya seperti ini ya seperti ini oke ada sedikit kesalahan tinggal kita rapihkan saja oke kalau sudah sekarang teman-teman tinggal di klik saja menggunakan shift semuanya kita seleksi lalu klik kanan dan grup ya seperti ini sekarang yang atas kita drag kembali sambil tekan control lakukan hal yang sama klik ketiganya dengan menggunakan shift seperti ini lalu di grup ya kita masuk format dan gunakan center oke hai hai ahorita